Sebelum saya melayani Sumpah, saya ingin bertanya, apakah seolah-olah saudari bersedia di Sumpah? Bersedia! Sekretaris daerah Aceh, Dr. Takwallah M.K.S. atas nama Gubernur Aceh, mengukuhkan sekaligus melantik pejabat struktural di lingkungan Inspektorat Aceh dalam sebuah acara di Aula Inspektorat Aceh Jumat 22 Oktober 2021. Sekda menegaskan, pengukuhan dan pelantikan hari ini dilaksanakan untuk menyesuaikan dengan nomenklatur baru, sesuai amanat Peraturan Gubernur Aceh No. 8 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Inspektorat Aceh. Dalam sambutannya, Sekda kembali menegaskan, pelantikan dan pengambilan Sumpah Jabatan yang dilakukan selama ini merupakan hal yang lumrah dan akan terus berlangsung sesuai dengan kebutuhan organisasi untuk menjawab tantangan demi untuk meningkatkan kinerja pemerintah Aceh. Sekda menegaskan bahwa Inspektorat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat Aceh, serta pelaksanaan tugas dan Wemenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam rangka penyelenggaraan pemerintah kabupaten kota. Sebagai mana diketahui tugas berat dan fungsi yang diemban Inspektorat, antara lain perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan, pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Merujuk pada tugas dan fungsi tersebut, Sekda menegaskan bahwa Inspektorat Aceh memiliki tanggung jawab yang cukup berat. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya aparatur yang memiliki kualifikasi dan kecakapan dengan spek yang tinggi pula. Dalam kesempatan tersebut, Sekda menginstruksikan para pejabat yang baru dilantik untuk segera bekerja dengan etos dan loyalitas tinggi. Secara terpisah, Karuhumpro menjelaskan bahwa pengukuhan hari ini adalah untuk menjalankan peraturan Gubernur Aceh nomor 8 tahun 2020. Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Inspektorat Aceh yang mengamanatkan perubahan nomenklatur di Inspektorat Aceh. Terima kasih.